Polisi Militar bersama Mabes TNI dan Kodam Jaya mulai melakukan investigasi terkait kebakaran di gudang amunisi milik Kodam Jaya. Investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nukraha Gumilar menyebut investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran yang terjadi. Hasil dari investigasi ini akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi ke depan. Selain itu TNI juga tengah melakukan pembersihan di lokasi kebakaran yang saat ini radius penyisirannya sudah mencapai 2 km dari titik kebakaran. TNI memastikan radius penyisiran akan bertambah sampai 3 atau 4 km. Hasil investigasi juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi TNI apakah tetap menggunakan gudang amunisi atau mengalifuksikan gudang tersebut. Kemarin kan harus selesai diinspeksi oleh Bapak Pandam. Kemudian minggunya Bapak Panglima pun hadir, ada Bapak Kasar juga hadir diinspeksi. Dari situ diambil keputusan untuk segera dan akan investigasi. Secepatnya untuk dicari tahu apa sih masalah sebenarnya dari kejadian ini. Nah secara paralel kita pun satuan dari jihad dan seni itu membuat penyisiran untuk pembersihan-pembersihan mana kalah, mana tahu ada yang sepian yang sampai. Terima kasih.